Peristiwa naiknya Kristus ke surga adalah titik balik dari kehinaan kepada kemuliaan. Dengan kata lain, kenaikannya ke surga adalah akhir dari seluruh penderitaan, akhir dari seluruh kehinaannya, dan merupakan awal dari segala kemuliaan dan segala kehormatannya. Salah desa Rairi mengatakan, kenaikannya ke surga menandai akhir masa penghinaan Kristus, dan masuknya ke suatu kemuliaan. Dia memang menerita dan terhina di dunia, tapi tidak selama-lamanya demikian. Dia mengalami itu dalam kurun waktu yang relatif pendek, 33 tahun lebih sedikit. Jadi dia memang menerita dan terhina, dibenci, dihina, diolok, dibuli, dan sebagainya. Tapi itu sementara, hanya 33 tahun lebih. Tapi sebaliknya kemuliaan dan kehormatan yang diterimanya di surga, bersifat kekal. Ibrani pasal 10 ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, dia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Untuk selama-lamanya. Terhinanya sementara, tapi kemuliaannya selama-lamanya. Direndahkan sementara, tapi dimuliakan dan dihormati selama-lamanya. Bagi Kristus, sekarang tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi penghinaan yang diarahkan secara langsung kepada dia. Secara fisik, tidak ada lagi olokan, cemohan, siksa, aniaya yang ditujukan kepada dirinya. Langsung secara fisik. Masa penderitaan sudah lewat. Dan sekarang ganti masa kemuliaan. Ya, hidup yang menderita seketika lamanya. Namun tiba saatnya, pemuliaan terjadi. Perendahan dan penderitaan berakhir. Pemuliaan terjadi. Survei terhadap banyak bagian Alkitab menunjukkan bahwa jalan hidup Kristus, itu menjadi pola dan contoh bagi hidup pengikutnya. Itulah sebabnya kitab suci bergata, ketika dia mati, kita mati bersama-sama dengan dia. Ketika dia bangkit, kita bangkit bersama-sama dengan dia. Ketika dia naik ke surga, kita akan juga naik ke surga bersama-sama dengan dia. Ketika dia mengenakan tubuh kemuliaan, demikian pula kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Dan dari fakta kenaikan dia ke surga, dan berakhirnya masa penderitaan, dan dimulailah masa kemuliaan. Ini dapat menjadi pola bagi kita. Bahwa dalam hidup kita, sebagai orang percaya di dunia ini, kita bisa banyak mengalami penderitaan. Kita bisa banyak mengalami pergumulan. Kita bisa banyak mengalami segala macam hal yang buruk, di tengah-tengah dunia ini. Dan itu bisa datang dari sesama. Bisa datang dari setan. Tidak ada orang yang tak menderita di dunia ini. Apalagi kalau kamu adalah anak Tuhan. Jikalau Tuhan saja, jikalau Yesus yang adalah gurumu saja, mengalami begitu banyak penderitaan, olokan, hinaan, cacian, dan segala macam hal yang buruk. Yesus bilang, seorang hamba tidak lebih dari Tuhan-Nya. Jikalau Tuhan-Nya diperlakukan seperti itu, bagaimana hamba tidak mengalami seperti itu. Karena itu adalah wajar jika kehidupan seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh, menghadapi begitu banyak penderitaan, kesulitan, dan segala hal buruk bisa terjadi. Tapi pengalaman Kristus menjadi pelajaran bagi kita bahwa, ada saatnya, persoalan, penderitaan, kesukaran, hinaan, itu berakhir dan berlalu. Sudara mungkin sangat menderita saat ini, karena banyak hal. Sudara mungkin bisa menderita karena serangan setan dalam hidup sudara. Sudara menderita karena orang-orang di sekitar sudara yang jahat. Tapi dengar baik-baik bahwa semenerita-meneritanya sudara, sesusah-susahnya sudara, seburuk apapun hidup sudara, ada saatnya semua akan berakhir. Bahwa penderitaan kita bisa berakhir. Kesulitan kita bisa berakhir. Ada dua kemungkinan. Pertama, itu bisa berakhir di dunia. Maksudnya adalah bahwa, Tuhan mengizinkan, bahwa semua penderitaan selesai. Di bumi ini. Itu yang terjadi dengan Ayub. Ayub kita tahu, menderita setengah mati. Karena serangan setan. Habis semua yang dia punya, harta kekayaan keluarganya, kesehatannya. Tapi perhatikan bagaimana Tuhan memulihkan Ayub selama dia masih hidup. Ayub 42 ayat 12-15, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada hidupnya yang dahulu. Dia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta. 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Dia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima. Yang kedua, Kesia. Yang ketiga, Karen Habuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Dia melihat anak-anaknya, yang ada cucu-cucunya sampai ke turunnya yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Tuhan pulihkan Ayub. Sementara di dunia, dia mengalami satu masa fase penderitaan yang hebat. Tapi Tuhan pulihkan hidupnya. Hal itu bisa berlaku bagi saudara. Kalau hidupmu menderita, hidupmu sukar, hidupmu berat, jangan putus asa. Karena kalau Tuhan mau, dia bisa mengakhiri seluruh penderitaanmu. Memulihkan hidupmu selama engkau masih ada di dalam dunia. Tapi juga ingat satu hal. Kadang-kadang Tuhan izinkan saudara menderita sampai mati, Tuhan tidak pulihkan di sini. Terus kapan pemulihannya? Hidupmu baru akan berubah setelah kamu mati. Contoh Alkitab yang paling nyata adalah orang kaya dan lasas. Ingatlah anakku, seumur hidupmu engkau mendapat semua yang baik-baik, yang orang kaya itu dapat baik-baik. Sedangkan Lasarus mendapat yang jelek-jelek. Lasarus orang percaya, orang beriman, tapi selama hidup dapat yang jelek-jelek. Tapi setelah di surga apa? Sekarang, ia senang di sini. Ada saatnya penderitaan berakhir. Karena itu orang yang percaya kalau mati dalam Tuhan itu berbahagia. Karena lepas dari semua penderitaan, berakhir dari seluruh penderitaan, dan masuk ke dalam kemuliaan kekal. Maka Wahyu 14 ayat 13 berkata, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka. Karena hidup di dunia mungkin menerita sekali sampai lelah. Pemahaman akan hal ini akan menghindarkan kita dari keputusasaan. Karena penderitaan di dunia ini bisa bikin orang putusasa. Persoalan, kesukaran, bisa bikin orang putusasa, hilang harap. Tapi kalau kita melihat bola yang dialami Kristus, Kristus di bumi menerita. Tapi setelah beralih ke sana dalam kemuliaan, maka kita akan melihat bahwa kemuliaan yang begitu luar biasa. Tadi saya gambarkan, Kristus rasanya menerita luar biasa. Tapi begitu lihat kemuliaannya yang besar di surga, kemuliaan yang besar itu membuat penderitaan di bumi seolah-olah ringan. Itulah sebabnya. Kenapa 2 Kursus 4 ayat 17 berkata begini, Sebab penderitaan ringan yang sekarang, mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebih segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kenapa dibilang penderitaan ringan? Bukan karena ringan, berat juga. Tapi kalau dibandingkan dengan apa yang akan kita terima nanti, maka penderitaan ini terasa ringan. Kalau bukan di bumi, di surga nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.